Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini ada informasi terbaru khusus bagi kalian KPM PKH pemilik kartu KKS Merah Putih penerima lama dan penerima baru bahwasannya ada kabar terbaru dari PT POS Indonesia terkait pencairan bantuan tambahan tunai KPM PKH dan BPNT dimana sebentar lagi tinggal menunggu hitungan hari saja proses pencairannya ini akan segera disalurkan nah kira-kira ada informasi apa dari PT POS Indonesia bagi para KPM PKH dan BPNT namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat baik langsung saja kita ke poin pembahasannya nah bagi kalian KPM PKH dengan kategori ini siap-siap akan ada uang bantuan tambahan tunai yang akan dapat diterima di pencairan bantuan PKH tahap yang keempat yang akan disalurkan pada bulan November nanti para KPM PKH ini jangan kaget karena nanti akan menerima uang tunai dari PT POS Indonesia dan berikut ini ada informasi terbaru dari PT POS Indonesia uang PKH kategori ini akan disalurkan melalui PT POS Indonesia baik langsung saja tanpa berlama-lama kita ke poin pembahasannya nah penting untuk diketahui bahwasannya seperti dilansir media nasional yang terpercaya diinformasikan pemerintah memastikan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM tahap 2 akan mulai disalurkan pada bulan November tahun 2022 besok BLT BBM tahap 2 akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat ada pun pembagian bantuan dibagi menjadi 2 tahap dengan nominal manfaat yang diberikan sebesar 300 ribu rupiah per KPM nah untuk penyaluran tahap yang ke-1 itu telah dilakukan oleh PT POS Indonesia sejak bulan September tahun 2022 kemarin nah ada pun untuk penyaluran BLT BBM tahap yang ke-2 ini akan dimulai pada bulan November tahun 2022 dan paling lambat sampai bulan Desember tahun 2022 nah ketua satuan tugas penyaluran dana BLT BBM tahap yang ke-2 PT POS Indonesia Hendra Sari menjelaskan menjelang penyaluran BLT BBM tahap yang ke-2 pihaknya telah mempersiapkan berbagai strategi agar penyalurannya berjalan cepat tepat, efesien, dan akuntabel nah nanti akan dibentuk satuan tugas-satuan tugas atau tim di provinsi maupun kabupaten atau kota jadi nanti akan dibentuk tim khusus untuk memastikan penyaluran BLT BBM tahap yang ke-2 di bulan November besok nah untuk diketahui oleh para KPM semua untuk penyaluran BLT BBM tahap 1 itu telah tersalurkan sebanyak 98,45% per bulan Oktober tahun 2022 ini jadi ini merupakan kabar bahagia bagi KPM PKH dan BPNT sebentar lagi di bulan November bantuan PKH tambahan uang tunai BLT BBM akan dapat segera diterima kembali bagi para KPM PKH dan BPNT semua nah untuk pencairan BLT BBM tahap 2 jumlah petugas yang menjadi mitra PT POS Indonesia ini harus dijaga dan ditambah lagi demi mempercepat penyaluran BLT BBM tahap yang ke-2 PT POS Indonesia juga menyediakan dashboard yang dapat diakses secara real-time oleh Kementerian Sosial nah dashboard itu merupakan monitor komputer yang berisi laporan terkait progres penyaluran setiap hari termasuk data BLT BBM yang belum diberikan kepada KPM PKH dan BPNT nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua